Hai saudara-saudara aku semua menjelang 100 tahun saudara sejati-jati yang kita cintai yang kita Marilah kita semua merubah karena perubahan adalah sebuah keabadian dan selalu-selalu kita harus berubah ke arah positif berubah menjadi lebih baik baik dari sisi acara baik dari sisi aturan baik dari sisi ada tradisi lebih kita kedepatkan lagi hari saudara-saudara semua terutama yang di cabang-cabang di daerah-daerah mulai tahun depan usia pengesahan lebih diperhatikan sekarang kita mulai memperhatikan kualitas jangan berlumpah dengan kuatitas sudah banyak sekali tiap tahun kita ngeserkan warga tahun 2020 saja sudah 82.000 lebih sekian berbicara kualitas dari 82.000 tersebut apakah semua ada jaminan senamnya bagus hafal dan memahami jurusnya hafal dan memahami pasangnya sambung dan lain sebagainya tiap tahun pengesahan banyak dari sisi prestasi berapa persen kita menguasai dunia persilatan ini contoh saja prestasi penting tapi bagi saya secara pribadi ajaran ada tradisi dan berlaku seorang warga esatrati lebih penting daripada sebuah prestasi yang luar biasa tapi kita kehilangan identitas jati diri kemar puah daripada esatrati hari kita bersama-sama saudara aku adik-adik itu kita bangun kita ciptakan esatrati ini lebih indah orang itu tertarik masuk esatrati itu bukan karena tukang dilut pinter keroyokan tetapi warga yang nantinya warga yang simpatik baik budi pegetinya halus tubuh katanya indah sikap berlakunya jujur setia loyalitas baik kepada diri pribadi baik kepada negara baik kepada organisasi dan disiplin terhadap aturan-aturan di republik ini aturan organisasi baik aturan agama menurut keyakinan saudara menjelang satu tahun ini kita bahwa esatrati ini sebuah organisasi yang mempunyai watak dan berlaku yang benar-benar beti luhur mengerti benar dan salah serta manusia yang selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa apapun keyakinan saudara inilah letak kehebatan esatrati esatrati bisa berkembang sangat membumi karena kita punya persaudaraan yang mana setelah disahkan kita satu sama lain seperti saudara sendiri saling menjaga saling melindung bukan bukan saling menghina bukan saling menghakimi bukan saling pina tetapi saling melindungi itulah persaudaraan itulah yang membuat orang-orang tertarik kepada esatrati jangan disalah hatikan persaudaraan yang salah arah harus bisa membedakan mana saudara yang memahami kebenaran mana yang salah jangan salah kokoi setelur diri walaupun dia salah yang kedua setia hati mengapa kita bisa berkembang orang tertarik dengan setia hati karena ajaran kita adalah ajaran setia hati sudah disebutkan di dalam mukadimah siapapun yang setia kepada hatinya maka dia setia kepada Tuhannya menurut iman dan keyakinan saudara pasti dia akan selalu taat karena semua agama keyakinan mengajarkan semua kebaikan mengajarkan sebuah perilaku yang baik yang saling sayang menayangi cinta kasih kepada sesama kepada alam sekitarnya bukan merusak alam merusak benda-benda jangan sekali-sekali menyalahi hukum kehidupan maupun dukung Tuhan yang ketiga terhati bunga terhati itu apabila berbunga sangat indah di pandang batu bunga terhati itu akan bisa hidup di tempat yang penuh lumpur dia akan di tempat yang air yang bersih tidak akan bisa hidup justru di lumpur yang akarnya dibawah itu dia menyerap sari makanan yang bersih yang baik untuk menghidupi daunnya bunganya sama seperti orang isat hati Anda saudara kita atau kita semua manusia ini hidup di lingkungan yang berbagai macam tapi carilah sari pati kehidupan yang baik untuk kehidupan saudara sehingga orang isat hati ini memancarkan keindahan membuat orang simpatik bukan orang takut tapi segan simpatik kepada diri kita orang isat ini sederhana tapi berisi bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada maka persaudaraan setiap hati terhati bisa berkembang dengan kualitas yang baik dengan sifat watak manusianya yang diharapkan bisa berbudiluhur mengerti benar dan salah seiman dan pesat terima kasih terima kasih